Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TNI mengklari dewaskan seorang anggota KKP anak buah Egyanus Kogoya dalam baku tembak Buga, Papua Sempat terjadi aksi baku tembak antara aparat TNI dengan kelompok kriminal bersenjata KKP pimpinan Egyanus Kogoya di Distrik Mugi, Kabupaten Buga, Papua Dalam aksi tersebut, pihak Kodam 17 Cendrawasi mengklaim melumpuhkan satu anggota KKP Jadi, kemarin sekitar jam 12 siang anggota mendengar suara beberapa kali tembakan dari arah timur pos yang ada di Distrik Mugi dan prajurit melakukan penebalan ujar KKP 17 Cendrawasi Kolonel Infantri Mohamad Aidi ketika di Bungi Kompas.com Kemudian, pada pukul 12.50 waktu Indonesia Timur sambungnya, petugas di pos Mugi berhasil masuk ke frekuensi radio KKP Egyanus Kogoya Dari panduan tersebut terdengar suara geduh dan kemudian ada teriakan kita harus memaksa TNI Polri keluar dari Nuga atau tidak kita boycott pemilu Tidak lama kemudian dari arah timur pos tersebut terlihat sekelompok KKSB kurang lebih 10 orang mereka ada di balik durang dengan jarak sekitar 400 meter dari pos kata Aidi Mereka terlihat seperti menari-nari dan berteriak bahwa TNI harus segera meninggalkan Nuga Dari 10 orang tersebut TNI memantau ada 3-4 orang yang membawa senjata laras panjang sisanya membawa panah dan domba tapi kita tidak memberikan reaksi apa-apa kemudian mereka melepaskan tembakan ke arah pos karena kita sudah siap anggota kita membedik mereka dan kita pastikan 1 orang tertembak dan kita pastikan 1 orang tewas setus dia dengan tembakan tersebut KKP terlihat terpencah dan sempat membawa jenazah petugas TNI tidak melakukan pengejaran karena anggota KKP ada di balik durang tidak lama kemudian frekuensi radio mereka yang berhasil TNI masuki terdengar suara Egenus Kogoya yang marah besar karena ada anak buahnya yang dewas kami pastikan yang tertembak itu sudah dibawa mayatnya dan kebiasaan masyarakat gunung ini korban perang selalu dibakar karena dianggap membawa balak tuturnya Aidi memastikan 200 aparat TNI akan terus siaga mendukung aparat kepolisian untuk mengamankan pelaksanakan pemilu serentak 2019 di Kabupaten Nduga menurut dia meski pelaksanaan pemilu di Nduga dipusatkan di distrik kenyam namun seluruh personil TNI akan tetap siaga di postnya masing-masing hingga saat ini situasi kondusif tidak ada masalah karena di Nduga menggunakan sistem noken jadi tidak ada pengerahan masa atau eksodus masa ke TPS dan pemilu di Nduga akan dipusatkan di kenyam Pulkas ID sekian wabili topik balidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati